Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan anda semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun Alhamdulillah ya saya harapkan juga begitu nah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat video pembelajaran tentu ketika pandemi ini sangat dibutuhkan sekali tapi setelah pasca ya pasca pandemi pun ini tetap kita perluka gimana sih caranya bikin video pembelajaran susah enggak sih enggak susah gampang saja kita buat bisa dengan memulakan kanpa tentu semua harus membuat akun kanpannya dulu tenang-tenang-tenang kanpa ada yang gratis juga kok enggak pasti harus dengan yang pro ya Nah video pembelajaran ini pun bisa digunakan atau menggunakan kanpa yang free mau tahu caranya mau tahu atau mau tahu banget oke kalau mau tahu banget kita langsung ke tayangan berikutnya ya baik kita buka tentunya kanpannya di kanpa.com kita ketik di browser kita kanpa.com Nah setelah selesai mengetik maka akan keluar seperti ini ya di kanpannya saya seperti ini nah oke mungkin ini tampilan tampak yang saya punya cara terbaik sebenarnya langsung ke presentation ada video di sini nah tapi ini kadang-kadang agak berbeda tapi untuk cara terstrukturnya saya akan coba langkahnya secara terstruktur jadi mulai dari template mulai dari template nanti di sini keluar semua template yang ada kan tanpa itu kan sebenarnya kumpulan dari template-template ya yang masih bisa di sini kita pilih ke education kemudian educational video tentunya ya diklik nah sudah jika sudah maka dia akan muncul banyak sekali yang kira-kira sesuai dengan bidang yang kita akan ajarkan ya sebenarnya sih enggak sesuai juga bisa nanti oh tapi saya lebih suka tampilan ini visualnya tapi bukan bidang studi saya bukan mampel saya sebenarnya bisa kalau itu nanti di edit-edit tulisannya dan tentu elemen-elemen visual pendukungnya dan juga di edit-edit ya itu sesuai atau disini juga banyak yang dekat-dekat dengan bidang atau mata pelajaran yang kita ajarkan gitu ya Hai misalkan mungkin kalau guru sayon atau guru IPA ya cari-cari yang relokasinya dengan IPA gitu yang sosial juga sama yang bahasa misalkan kayak gitu welcome to English class nah seperti ini kemudian juga misalkan guru sayon guru matematika matklas ada matematika kelas number and operation ya misalkan seperti itu Hai nah banyak juga sih sepentingnya misalkan untuk yang fisika ini ada force and interaction ya jadi bisa aja ini gaya dan interaksi Newton misalkan kita mengelaskan gerak dan gaya gitu ya nah kita coba pilih ini gitu ya ini juga kan bisa dari free ya karena tidak ada gambar makpotanya ya kita saya klik seperti contoh ini Hai Nah kalau sudah bisa seperti ini berarti ini kita free dan kita bisa custom customize this template ya klik disini Hai nah mungkin tergantung daripada kecepatan dan dari server apa di kampanye sana ini ada banyak bapak ibu ya slidenya gitu ya mungkin buat contoh saya akan hapus beberapa bagian jadi nanti juga bisa ditambah nanti karena kenapa saya hapus karena nanti dalam proses rendernya ngikut ikut ya yang seperti itu misalkan nanti hai 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 nah kayak gitu Hai nah oke nah ini kalau nampil hanya slide-slide gini kayak slide show punya di PPT ya tapi kita coba ingin tayangan ini kita tambahkan dengan narasi kita Hai nah caranya gimana Hai caranya sebenarnya kita bisa langsung ke share sini ya Hai kemudian ada present and record Hai nah seperti ini ya nanti kurang lebih gambar kita ada sini jadi ini harus menggunakan laptop yang punya webcam nah kemudian ke go to the recording studio hai 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 nah ini ketika enggak ada kamera belum bisa jadi ininya belum diaktifkan ya nah kameranya itu ya nah jadi atau belum terdeteksi jadi ini harus kita pilih dulu nah usahakan ya nah jadi disini saya masukkan kamera ini ya hai 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 jadi ada kamera gitu ya Nah jadi nanti kurang lebih gambar kita akan atau video kita yang untuk menjelaskan seperti ini baru masuk ke recording Hai Hai saya mulai nah jadi kita harus mulai disini nih ya selamat pagi atau selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dari kita mulai menjelaskan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang berjumpa dengan kalian semua anak-anak gitu ya Nah disini kita bisa menjelaskan, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi fisika yaitu gaya dan interaksi Nah oleh karena itu mungkin akan ada video tayangan berikut ini supaya lebih mudah dipahami, tolong diperhatikan ya Nah kita pindah ke slide berikutnya nih Bisa juga ketika pindah slide ini kita pause dulu supaya benar-benar rapi ya, kita pause dulu baru kita pindah Nah ketika sudah oke, kita resume ya, maka kita ngomong lagi Ya baik, mungkin kalian bisa melihat tayangan video tadi ya, apa sih yang dapat dilihat Oh orang jalan, orang lompat-lompat Dia lompat, dia menuju ke atas bumi, tapi dia balik lagi, kenapa? Nah, kenapa orang lompat ke atas gitu ya, tapi balik lagi gitu, kenapa tuh andar panahnya maksudnya apa? Ada yang kita tahu nggak? Nah, Bapak Ibu pause lagi Nah, jadi disini kemudian kita menuju ke celai berikutnya Nah, kita resume lagi Ya, itu bisa terjadi kenapa balik lagi yang loncat ke bawah karena adanya gaya gravitasi gitu ya Gaya gravitasi apa sih? Nah, gaya gravitasi ada yang tahu nggak gitu misalnya Nah, gaya gravitasi kita pause lagi Bapak Ibu Nah, untuk ke slide berikutnya Nah, kemudian kita resume lagi, baru kita ngomong lagi nih Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik tadi ya, dua obyek antara satu sama lain Yang menarik-menarik antara dua obyek yang satu sama lain Nah, yang dimanapun yang mempunyai gravitasi Jadi masa itu ada gravitasi Contohnya, orang loncat di trampolin, ya tarik lagi ya Artinya ada tarikan dari pusat bumi Nah, mungkin Bapak Ibu kira-kira begitu aja cara bikinnya ya Kalau kita udah selesai misalkan Atau kita mau melanjut lagi misalkan pause Nah, disini mungkin kita bisa lihat gitu Bahwa bumi menarik ya apel jadi jatuh Karena kan dulu Newton gara-gara idenya yukum gravitasi dari buah apel yang jatuh Maka disini gambarnya seperti itu Ke pusat bumi Jadi menarik pusat bumi Nah, sehingga Apa yang terjadi gitu Ada gaya disini F gravitasi Nah, seperti itu Nah, terus-terusnya begitu Bapak Jadi kalau kemudian kita perlu slide tambahan baru ya di add Nah, ketika ini sudah gitu ya Nah, tinggal ini benar-benar sudah Nah, kita misalkan membuat penutup Ya, demikian itu materi tentang gaya dan interaksi pada kumyuton gitu ya Terima kasih sampai berjumpa di materi selanjutnya Nah, kurang lebih kayak gitu ya Jadi, nah kemudian kita klik done ya Selesai ya Nah, ini proses recording Mungkin ini tergantung ya Agak lama tidaknya tergantung daripada Apa namanya Proses yang ada Di Jumlah Apa ya Jumlah Slide-nya Jumlah Bapak-Ibu menjelaskan Ini akan berpengaruh Ya Akan berpengaruh Jadi, ini tergantung daripada itu Tentunya ya Kita tunggu ya Nah, ini oke Nah, ini bisa save and exit Karena ini kan Nah, ini nanti kita tinggal download ya Karena kita sudah seperti ini Nah, jadi bisa juga sih di edit ininya apa Tempat kepalanya ini ya tadi Nah, tapi kita bisa anggapannya Nanti ini sudah sesuai ya Jadi, kita bisa download Nah, kita menunggu disini Nah, kalau sudah proses download selesai Berarti kita tinggal download ya Nah, kita Mungkin kita save dengan Nggak Nambung file ya Yang Video pembelajaran Misalkan Misalkan seperti itu Misalkan seperti itu ya Bapak-Ibu tinggal di save Nah, untuk selesai Kita tinggal lihat Sebenarnya ya Di video pembelajaran ini Sudah masuk belum sih Gitu kan Nah, disini Yang mana Video pembelajaran Nah, ini Video pembelajaran Sudah ada Nah, jadi Ada Disini Ya, langsung tayangannya Ya, jadi Muncul video Bapak-Ibu Sedang membicarakan itu ya Nah, slide berikutnya kan Sudah ada nih Terus seperti itu Disini juga melakukan penjelasan Nah, terus tadi Yang gravitasi Ya, tergantung daripada Kebutuhan ya Durasi Oke Kita kembali lagi Ke tanpa Jadi Kurang lebih Seperti itu ya Jadi Itu udah Bisa membuat Satu video pembelajaran Ya, baik Tadi sudah Saya jelaskan Bagaimana Caranya Membuat video pembelajaran Dengan kanpa Semoga Bermanfaat Ya Untuk Anda semua Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih guys Sudah mengunjungi channel ini Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya